Halo semuanya Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas materi-materi Untuk kita UTS Untuk kelas 8 Ada 3 materi yang akan Ibu jelaskan Yang pertama adalah Pola dan deret bilangan Yang kedua adalah Jarak Titik koordinat Terhadap sumbu X dan sumbu Y Dan yang ketiga Adalah Posisi garis Terhadap sumbu X dan sumbu Y Mari kita bersama-sama Untuk menyimak materi-materi Yang akan Ibu jelaskan Pola adalah bentuk atau susunan yang teratur Contoh dari pola Yang pertama adalah Pola persegi Terdapat persegi Yang terbentuk dari Susunan lingkaran Yang pertama Susunan lingkarannya Ada 1 Yang kedua ada 4 Ketiga ada 9 Dan keempat ada 16 Nah Dari Persegi pertama ke 2 Itu berjarak 3 Jadi jumlahnya Beda yang kedua yang kedua yang kedua yang ketiga yaitu beda 5 Dan ke 3 ke 4 Beda 7 Jika kita lihat Pola tersebut Pola tersebut adalah Yang ke 6 Yang ke 4 Yang ke 4 Dari Pola pertama ke pola kedua Bedanya adalah 2 Pola kedua Ke pola ketiga Bedanya adalah 3 Pola ketiga Ke pola ke 4 Bedanya 4 Jadi bisa dilihat Bahwa pola tersebut Teratur Pola bilangan adalah Susunan angka-angka Yang membentuk pola tertentu Contoh Yang pertama adalah Pola bilangan Ganjil Terdapat 1 3 5 7 9 11 13 Ini adalah Pola Ganjil Yang terbentuk Secara teratur Yang kedua adalah Pola genap 2 4 6 8 10 12 14 Dan seterusnya Pola genap ini Terlihat Polanya Teratur Lalu yang ketiga Adalah Pola Bilangan berpangkat Terdapat 1 4 9 16 25 1 Terbentuk Dari 1 Pangkat 2 4 Terbentuk Dari 2 Pangkat 2 9 Terbentuk Dari 3 Pangkat 2 16 Terbentuk Dari 4 Pangkat 2 25 Terbentuk Dari 5 Pangkat 2 Dan seterusnya Itu bisa dirumuskan Menjadi N Pangkat 2 Sehingga Pola tersebut Terbentuk Dengan Teratur Yang keempat Adalah Pola Bilangan Lainnya Terdapat Disitu Contohnya 1 4 5 6 9 8 Kalau kita Lihat Pola tersebut Tidak Teratur Tetapi Kita Lihat Dengan Saksama Bahwa Pola tersebut Ternyata Teratur Karena Bukan Dari 1 Ke 2 Namun Dari Pola ke 1 Ke pola Ketiga Yaitu Berbeda 4 Dari Pola Ketiga Ke pola 5 Itu Berbeda 4 Dan Seterusnya Lalu Kita Lihat Pola Kedua Kepola Ke Empat Beda 2 Pola Ke Empat Kepola Ke Enam Itu Beda 2 Jadi Terlihat Bahwa Pola Tersebut Adalah Pola Yang Teratur Lalu Selanjutnya Contoh Yang Selanjutnya Ada 20 32 15 22 10 12 Jika Kita Lihat Juga Pola Tersebut Terlihat Tidak Teratur Tapi Jika Kita Lihat Secara Seksama Dengan Baik Baik Ini Adalah Pola Teratur Dari Pola Yang Pertama Kepola Yang Ketiga Yaitu Bedanya Adalah Negatif Lima Pola Ketiga Kepola Kelima Bedanya Negatif Lima Dan Seterusnya Juga Dari Pola Kedua Kepola Kepola Kepat Bedanya Adalah Negatif Sepuluh Dan Dari Pola Kepat Kepola 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 Negatif Sepuluh Dan Begitu Seterusnya Jadi Pola Tersebut Adalah Pola Yang Teratur Selanjutnya Ada Pola Bilangan Aritematika Atau Deret Aritematika Deret Aritematika Tersebut Adalah Barisan Bilangan Yang Memiliki Beda Yang Sama Untuk Setiap Kenaikan Sukunya Jadi Dari Suku Pertama Kedua Kedua Ketiga Ketiga Keempat Keempat Kelima Itu Adalah Bedanya Sama Bisa Dilihat Pada Contoh Terdapat Satu Lima Sembilan Diga Belas Tujuh Belas Dari Suku Pertama Sampai Suku Seterusnya Kenaikan Sukunya Adalah Beda Empat Rumus Suku Keen Aritematika Yaitu Un Sama Dengan A Plus N Min Satu Dikali B Yaitu Un Adalah Suku Keen A Adalah Suku Pertama Dan B Adalah Bedanya Contoh Contoh Pengerjaan Dari Aritematika Soal Tentukan Suku Keempat Puluh Dari Barisan Tujuh Lima Bel Dari Barisan Tujuh Lima Tiga Satu Dan Seterusnya Yang pertama Diketahui Bahwa A Adalah Tujuh B Adalah Negatif Dua Dan N Adalah Empat Puluh Dapat Dilihat Dari Gambar Sehingga Jawabnya Adalah Un Sama Dengan A Plus N Min Satu Dikali B Un Sama Dengan A A 7 Berarti 7 Ditambah N 40 7 Tambah 40 Min 1 Dikali Bedanya Adalah Negatif 2 Jadi 7 Ditambah 40 Dikurangi 1 Dikali Negatif 2 Ingat Dalam Kurung Itu Didahulukan Jadi 40 Dikurangi 1 Adalah 39 Maka 7 Ditambah 39 Dikali Negatif 2 Selanjutnya Ingat Bahwa Perkalian Lebih Tinggi Daripada Penjumlahan Sehingga 39 Dikali Negatif 2 Adalah Negatif 78 Lalu Sudah Dapat Dijumlahkan 7 Ditambah Negatif 78 Hasilnya Adalah 7 Dikurang 78 Adalah Negatif 71 Koordinat Kartesius Koordinat Kartesius Terbentuk Dari Dua Garis Dua Garis Horizontal Dan Vertikal Garis Horizontal Menyatakan Sumbu X Dan Garis Vertikal Menyatakan Sumbu Y Terdapat Titik Pusat Yaitu 0 Dan Sisi Kanan X Adalah Bilangan Positif Dan Sisi Kiri X Adalah Bilangan Negatif Juga Y Bagian Atas Adalah Bilangan Positif Dan Y Bagian Bawah Adalah Bilangan Negatif Jarak Jarak Titik Terhadap Sumbu X Dan Sumbu Y Dapat Dilihat Pada Gambar Ada Tiga Titik Y Titik E F Dan G Dapat Dilihat Titik E Dari Dari Sumbu X Ke Titik E Berjarak Dua Satuan Dan Dari Sumbu Y Ke Titik E Berjarak Dua Satuan Sehingga Dapat Disimpulkan Bahwa Titik E Berjarak Dua Satuan Terhadap Sumbu X Dan Berjarak Dua Satuan Terhadap Sumbu Y Begitu Juga Sumbu Begitu Juga Titik F Berjarak Satu Satuan Terhadap Sumbu X Dan Berjarak Dua Satuan Terhadap Sumbu Y Titik G Berjarak Tiga Satuan Terhadap Sumbu X Dan Berjarak Tiga Satuan Terhadap Sumbu Y Nah Selanjutnya Adalah Kuadran Pada Koordinat Cartesius Koordinat Cartesius Mempunyai Kuadran Mempunyai Empat Kuadran Yaitu Kuadran Pertama Di sisi Kanan Atas Beranggotakan X Positif Dan Y Positif Kuadran Dua Yaitu Berada Di sisi Kiri Atas Beranggotakan X Negatif Dan Y Positif Kuadran Tiga Terletak Pada Posisi Kiri Bawah Beranggotakan X Negatif Dan Y Negatif Dan Kuadran Empat Yang Terakhir Yaitu Terdapat Garis Kanan Bawah Beranggotakan X Positif Dan Y Negatif Yang Terakhir Adalah Posisi Garis Terhadap Sumbu X Dan Sumbu Y Dapat Dihat Pada Gambar Terdapat Garis M1 M2 M3 Dan M4 Garis Garis Tersebut M1 M2 M3 Dan M4 Posisinya Adalah Sejajar Dengan Sumbu Y Dan Tegak Lurus Dengan Sumbu X Gambar Yang kedua Dapat Dihat Bahwa Terdapat L1 L2 L3 Dan L4 Garis L1 L2 L3 Dan L4 Posisinya Adalah Sejajar Dengan Sumbu X Dan Tegak Lurus Dengan Sumbu Y Terdapat Contoh Garis Yang Menyatakan Bahwa Garis Kedua Garis Tersebut Sejajar Terdapat Contoh Yang Menyatakan Bahwa Kedua Garis Tersebut Tegak Lurus Yang Ketiga Adalah Dapat Dihat Di Gambar Terdapat N1 Dan N2 Sehingga Garis N1 Dan N2 Ini Adalah Memotong Sumbu X Dan Sumbu Y Garis N1 Dan N2 Ini Tidak Sejajar Malupun Tidak Tegak Lurus Dengan Sumbu X Dan Sumbu Y Sumbu Sumbu